Intro Halo esku, welcome back to my channel di rumah discus Nah disini saya akan membahas sedikit bagaimana cara kita mencari ikan discus sampai menghasilkan menjadi uang Nah disini saya akan membahas sampai detail ya bosku ya Nah tapi kita harus mengenal dulu ikan discus itu adalah ikan apa, kenapa, dan mengapa Ikan discus ini adalah ikan dari sungai amazon ya bosku, air tawar, dan ikan ini sangat kalem Dan ikan yang tidak mau diganggu atau cenderung ikan yang suka mengalah bosku Nah langkah yang pertama itu yang harus kita siapkan itu adalah tempat aquariumnya ya Jadi fasilitas ikan discusnya dulu yang kita siapkan itu bosku ya Nah disini itu ukuran aquarium itu jangan juga terlalu kecil, jangan juga terlalu besar Nah saya sarankan itu panjangnya 75, tingginya 35, dan lebarnya itu 35, itu sudah cukup bosku ya Nah airnya juga, airnya itu harus di atas 28 derajat celsius Karena ikan discus ini bukan ikan yang dingin, dia harus memenuhi suhu yang standar lah 28-30 Jadi itu ya bosku ya, nah untuk ph sendiri itu kita sampai 5-6, 5 dan 6 ataupun 5-6 gitu ya yang jelasinnya Dan phnya itu 6, jadi kita harus menyesuaikan juga ya, jangan asal-asalan Karena ikan discus ini adalah ikan yang sangat-sangat sensitif sekali bosku Jadi seperti itu bosku ya, nah kita harus kita sesuaikan sama kadar oksigen dan aeratornya Jadi harus kita sesuaikan, jangan dia nanti ikan kita phnya sudah pas dan suhunya sudah pas Tapi aeratornya tidak ada, nah itu jangan sampai bosku ya, karena ikan discus ini memerlukan oksigen Nah setelah itu, baru kita seleksi indukan ikan discusnya Nah jadi seleksi indukan ikan discus ini, kita itu sangat mudah untuk menentukannya Tapi itu di atas umur 1 tahun, biasanya 12 bulan ataupun bisa bahkan 14 bulan Nah biasanya yang betina itu, itu umurnya 12 bulan baru bisa jadi indukan Dan yang jantan itu umur 14 bulan Nah itu cara menyeleksinya itu gampang sekali bosku ya Jadi teman-teman itu lihat saja ikan yang berusianya segitu Dalam satu aquarium yang banyak, mereka nanti akan berpasangan sendiri bosku Nah jadi ikan discus ini biasanya itu berpasangan sendiri ketika mereka ingin kawin Nah jadi kita tidak perlu memilih yang mana jantan, yang mana yang betina Kalau kita bingung membedakan jantan dan betina ya bosku Nah setelah itu bosku, nanti kita akan pisahkan ikan discus ini ke dalam aquarium khusus breeding Nah biasanya setelah kita pisahkan itu, dia akan menelur dalam waktu sekitar setengah bulan Nah jadi setelah kita pisahkan, dia akan menelur dalam waktu setengah bulan Nanti dia indukannya akan mengibaskan siripnya itu ke telurnya Untuk menambahkan oksigen Jadi seperti itu indukannya akan menjaga itu ya bosku ya Nah setelah itu dalam waktu 3-4 hari itu biasanya ikan discus telurnya itu akan menetas Nah jadi dia setelah itu akan menetas dan anaknya itu akan menjadi kecil sekali seperti kutu air ataupun jantik-jantik nyamuk Nah yang nantinya akan menempel pada bodi ikan discus indukannya Nah jadi itu disebut menyusuin atau menggendong Kayak gitu bosku ya Nah setelah menggendong itu, dia akan makan di tempat bodi ikannya Jadi lendir-lendir yang ada di bodi indukannya itu akan dimakan sama anakannya atau burayakannya bosku Nah nantinya setelah ikan itu sudah besar atau sekitar jarak waktu 2-3 bulan Ikan itu sudah bisa kita jualkan atau kita pasarkan di pasar-pasar bosku Nah jadi kalau teman-teman ingin menjadi petaninya Disini petaninya bukan petani yang disawa ataupun petani-petani pada umumnya bosku ya Disini itu adalah petani ikan Jadi bagi teman-teman yang khusus breeding Nanti bisa menjual di itu di agen-agen atau tengkula yang nantinya akan mengambil ikan discus kita Nah ataupun nanti teman-teman bisa pasarkan sendiri di pasar-pasar Nah atau di penjualan-penjualan online pada umumnya Nah untuk ikan discus itu besarnya itu Waktunya itu tidak bisa kita tentukan ya bosku Karena itu tergantung perawatannya masing-masing Nah jadi seperti itu bosku ya Ada yang cepat dan ada juga yang lambat besarnya bosku Nah jadi teman-teman ini saya sarankan sekali lagi Bagi teman-teman yang ingin ikan discus itu cepat besar Itu adalah dengan mengasih makan cacing beku Nah kenapa cacing beku? Karena cacing beku ini itu sangat bagus sekali untuk mengembangkan bodi tubuh ikan Karena ikan discus itu yang jualnya mahal Yang nilai jualnya mahal itu adalah ikan yang bentuk postur tubuhnya itu yang pertama tebal Yang kedua besar dan lebih besar daripada yang lain Nah itu memiliki nilai yang lebih Apalagi ikannya yang berwarna Ataupun strainnya bagus Nah caranya untuk menimbulkan warna strain yang bagus itu Balik lagi di ikan teman-teman itu memakai jenis apa ya Misalnya kalau red melon itu paling mudah Kita menggunakan burger merah Yang nantinya dalam waktu kurang lebih 3 atau 4 hari Warna merahnya itu akan pekat sekali Nah itu burger merah ya Tapi kalau teman-teman memiliki ikan yang memiliki warnanya itu kuning, putih, biru dan lain-lain Itu bisa memakai burger pattern Nah disitu nanti burger itu akan menyesuaikan warna yang ada pada bodi ikan kita Nah jadi seperti itu Kalau kita menggunakan burger warna merah Jangan ya teman-teman nanti ikan warna putih akan menjadi warna merah Karena saya dulu pernah mengalami hal itu Waktu pertama-pertamanya Jadi seperti itu Nah jadi seperti itu teman-teman Langkah demi langkah yang kita harus lewatin Kalau mau melihara ikan diskes Nah disini itu kelihatannya sangat mudah sekali Tetapi ngejalaninya agak ngejelimet Ngejelimet itu adalah sangat agak sedikit repot Nah apalagi teman-teman memiliki sampingan Maksudnya kerja Cuman diskes ini cuma sampingan Nah itu sangat sulit ya basku ya Tapi kalau cuma sekedar untuk hiasan aja itu tidak masalah Nah jadi langkah-langkahnya itu seperti itu teman-teman Bisa teman-teman praktekkan nantinya gitu loh Saya sarankan sekali bagi teman-teman itu Yang belum pernah meliharkan diskes Saya sarankan memelihara dalam ukuran 2 cm ya Apa? 2 inch maksud saya Nah 2 inch ini itu ikannya sudah mulai bagus lah Tidak mudah rawan mati Nah kalau teman-teman bisa membesarkannya Dalam waktu 3-4 bulan Nah berarti teman-teman itu sudah bisa meliharkan diskes Nah jadi seperti itu Itu langkahnya yang pertama yang harus kita lewatin ya basku ya Nah jadi kalau kita sudah berhasil melewatin itu Maka kita bisa dibilang berhasil untuk nantinya meliharkan diskes Jadi seperti itu Karena perawatan ikan diskes ini banyak sekali yang bilang Kalau belum tahu itu ribet Ya memang sih agak ribet kalau yang belum pernah Tapi kalau yang sudah pernah itu biasa saja basku Sama kayak ikan-ikan yang lain Dia tuh hanya perlu ya kayak air kan pH-nya Jadi harus diperhatikan Suhunya harus diperhatikan Oksigen Jadi seperti itu Nah terus tuh juga Kasih apa Makanannya juga harus diperhatikan Dan nanti yang ini yang agak ribet sedikit Ini adalah Kalau dia sakit Nah jadi kalau dia sakit itu Agak sedikit ribet itu perawatannya basku ya Nah jadi kita harus menyediakan Ya banyak apa Obat-obatan lah untuk ikan diskes kita Nah jadi Bagi teman-teman yang Berarekan diskes ini Yang belum tahunya Yang tentunya yang belum tahu Bagi yang tahu tuh Saya bukan mengajarin Saya hanya sharing-sharing sedikit Nah jadi Sebelum ikan kita sakit Kita tuh harus mencegahnya basku ya Jadi Jangan sampai ikan kita tuh sakit Nah jadi kita pencegahan Apapun itu Jenis perawatannya apa Dan jenis peliharannya apa Kita Selalu diajarkan Untuk pencegahan Supaya jangan sakit Bukan Pengobatan setelah sakit Nah jadi seperti itu basku Nah bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe Di like dan di share ya Agar kita sedikit bisa memahami ikan diskes ya Jadi Tahulah sedikit demi sedikit Walaupun saya bukan mengajari disini Saya hanya sharing-sharing saja Mengenai perawatan ikan diskes Nah jadi Basku bagi teman-teman itulah Kalau kita mencari ikan diskes Atau mau membudidayakan ikan diskes Yang nantinya Akan kita jual Nah jadi Langkah-langkah pertama Dan yang seterusnya Step by stepnya Itulah tips dari saya Nah disini Itu pengalaman saya juga Yang selama ini saya lakukan Tapi alhamdulillah Dari pengalaman itu Kita belajar Dari kesalahan Nah jadi Hari ini kita Kenapa ikan ini bisa mati Nah Besoknya kita belajar dari kesalahan Nah besoknya lagi Kenapa ikan ini kok Nggak ada warnanya Nah besok kita Belajar dari kesalahan itu Jadi apa yang harus dilakukan Nah besoknya Kenapa nih kok Bera putih atau bad food Nah itu Kenapa faktornya Nah besoknya kita Apa namanya Belajar dari kesalahan itu Jadi Itu tidak mudah ya Karena Kita belajarnya otodidak Bukan belajar Memang dari sekolahan Atau apa Bukan Karena kita belajar dari sendiri juga Berdasarkan pengalaman Nah jadi Yang saya ceritakan ini Itu sebenarnya Bukan mengajari teman-teman semua Tetapi saya Ini hanya menceritakan Pengalaman saya Sebelumnya Jadi step by stepnya Yang saya lakuin itu Seperti itu besok Sampai Alhamdulillah Sekarang nih Bisa memelihara ikan diskes Tahu caranya Gitu besok Jadi Itulah tips dari saya besok ya Kita akan melihat Ikan ini Dari sekarang Oke besok Selamat menikmatin Ikan Untuk Sinematiknya Hahaha Terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih telah menikmati